Pemirsa banjir yang terjadi di Kecamatan Muara Kelingi bukan saja merendam pemukiman warga, namun turut juga mengakibatkan jembatan gantung di Desa Binginjungut, Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas rusak dan nyaris terputus, sehingga membuat warga yang berada di seberang sungai terancam terisolir. Tingginya intensitas hujan di wilayah Musi Rawas membuat air sungai Musi yang melintasi Desa Binginjungut, Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas menjadi meluap hingga membuat jembatan gantung menjadi rusak dan nyaris terputus. Akibat rusaknya jembatan gantung menghubung antara kampung di seberang sungai Musi ini, membuat ratusan warga di tiga kampung terancam terisolir lantaran tidak lagi bisa melewati jembatan. Menurut Kepala Desa Binginjungut Asnawi Mangku Alam, jembatan gantung yang nyaris putus ini akibat diterjang derasnya aliran sungai Musi yang ditambah lagi sampah kayu sehingga tali seling penahan jembatan terputus. Terkait banjir di Desa Binginjungut, hampir 300 rumah terendam banjir yang mencapai 2 meter. Beruntung dalam bencana banjir ini tidak ada korban jiwa. Kalau rumah 200 rumah, kakak 300 di Musi itu. Di berapa dusun atau berapa desa? Di desa seberang sampai tiga kampung. Tiga kampung itu Pak ya? Di sini terdampak satu kampung. Mereka yang karena jembatan ini putus ini Pak, jadi kayak mana kondisi sekarang? Kalau aktivitas pakai ketek sekarang. Nyebrang ke sini ya Pak? Sementara itu hingga berita ini diturunkan, warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih bertahan di rumah panggung milik mereka. Lantaran air sungai mulai berangsur-surut dan sebagian telah mengungsi ke rumah sanak saudara terdekat. Dan melikutan si Lompari TV. Terima kasih telah menonton!